Maksudnya masih bas, masih bas jarang hadir di DPR untuk menyalurkan Sangat jarang, sangat jarang Kita punya data dan absennya Ada, ada datanya ya Ada, ada kita punya data Kita berani sampaikan ke publik Orang ini makan gaji buta Ya anak mami gitu loh, anak mami, anak pepo Yang sebetulnya ya Yang gak pantes lah Kalau nanti akhirnya kita sampaikan bahwa Banyak juga yang membuat negara ini gagal Sebetulnya SBY selama 10 tahun Negara tidak berjalan, autopilot lah Kok jadi ke Pak SBY kenapa? Gimana ini Bang Yamin? Ya, ini karena ada berkaitannya Ini kan apa yang disampaikan Ibas ini kan berkaitan coba Mencuri perhatian publik seakan-akan Ibas ini sosok kandar partai yang kritis Malah menurut saya bukan Kritis yang disampaikan Malah beliau ini malah Kayak semacam orang kader yang minim gagasan Dan minim juga prestasi Ini lah, ini namanya Kalau kita bicara ada namanya Logical policy gitu Logical policy ada namanya Herring fish atau ikan herring Atau dikenal juga dengan stromen Banyak lah istilah-istilah Akademis ya Untuk menjelaskan fenomena ini Dimana kita bukan membicara Mengenai substansi persoalannya Tetapi kemudian coba dialihkan Ke hal-halan yang tidak substantif gitu Itu satu Ya kan? Tapi gak apa-apa, bagus Ya tapi jika memang ini Diarahkan seperti ini Berarti bagus Berarti apa yang disampaikan oleh kami Yang sangat substantif itu Memang sangat-sangat pengenal Dan tepat sebenarnya gitu Karena bagaimanapun ini adalah Aspirasi dari rait yang kami sampaikan Jadi kami sangat bersyukur Kenapa begitu banyak upaya Bahkan bukan hanya buzzer ya Tetapi juga anggota dewan gitu Ya ada PRR yang kemudian Ada yang mendukung Ada yang berbeda pendapat ya Itu kemudian mencoba mengalirkan persoalan Bukan membahas Permasalahan intinya gitu Mas Yaki Sorry saya ini kan Kalau disebut tidak substantif Mas pertanyaannya lebih pada begini sebenarnya Apa yang jadi kritik dari Siapa namanya Mas Ibas Itu juga sebaiknya Atau bisa punya panggung di DPR Jadi menyampaikan disitu Ketika disebut tidak pernah hadir Sebenarnya ini kan jadi substantif juga Mas Yaki Nah ini tidak Kenapa saya bilang tidak substantif Kenapa ini mas Lagi mas Mas masih diingat Mas Ibas itu ketopraksi Ketopraksi itu apa? Kita koordinasi terus Kita tuh sering sekali koordinasi Bahkan dengan ketuamu juga koordinasi Dengan anggota DP kita sering koordinasi Secara virtual memang selama ini Kenapa? Kita bahas mengenai isu-isu kekinian gitu Itu sering kami lakukan juga di internet Termasuk juga mendorong Kepada anggota Dewan kami Di komisi manapun Untuk terus bicara mengenai satu ton yang sama gitu Jadi beliau ini bukan sosok individu yang sendirian gitu Tetapi Apa yang menjadi Anggota fraksi kami ini sendiri Juga menjadi representasinya beliau Itu semua melalui Pemantauan juga arahannya beliau gitu Apa yang disampaikan Nah kemudian kalau bicara mengenai absensi Sekarang banyak rapat virtual mas Tapi boleh lah Kalau mau buka absensi Kita buka-bukaan Tapi kan kemudian menjadi konyol Bener nih kita mau buka semua Nanti kita bukanya Kita DPR Ya nggak apa-apa itu bagus Mas Jakin buka aja Maksudnya Kalau mau itu boleh aja silahkan Silahkan diskusi Di ruang yang lain Tidak di sini Tidak padahal kita membahas Mengenai Pelinasian Boleh kan banyak tuh Parlemen wet segala apa Kita lihat daftar kehadiran Kontribusi segala apa Boleh itu didiskusikan di situ Berarti tudingan terhadap mas Mas Ibas Tidak pernah hadir Atau jarang hadir Itu salah ya mas Yaki ya Ya kalau saya bilang salah Udah pasti salah Kenapa mas Lagi-lagi jangan Inilah Sengaja memang ini Melakukan disinformasi Sehingga seakan-akan Kritiknya yang substantif Tidak dibahas Subur ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih Terima kasih Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih Terima kasih